Kepala Staff TNI Angkatan Darat Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman membantah isu hubungannya tak harmonis dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Komisi 1 DPR menyebut mendapat penjelasan langsung dari Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman soal ketidakhadirannya dalam rapat dengan pendapat antara Panglima TNI dan 3 Kepala Matra TNI bersama Komisi 1 DPR kemarin. Kepala Komisi 1 DPR, Jenderal Dudung Abdurrahman pun membantah isu ketidakharmonisan dirinya dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Kasat menjelaskan ketidakhadirannya dalam rapat dengan pendapat di DPR karena harus kunjungan kerja ke Lampung. Kegiatan kerja Dudung ke Lampung pun diunggah dalam akun Instagramnya at dudung underscore Abdurrahman. Setahu saya masih semua masih sangat solid dan semuanya itu loyal di bawah Presiden Jokowi dan semuanya itu dalam kondisi siaga untuk menjaga kedaulatan bangsa. Hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman menjadi sorotan Komisi 1 DPR. Anggota Komisi 1 DPR fraksi pedi perjuangan FND Simbolon melihat ada hubungan yang kurang harmonis antara Panglima TNI dan Kepala Staff Angkatan Darat. FND melihat Panglima TNI dan Kasat jarang bersama seperti dalam rapat dengan pendapat kemarin. Di mana Panglima TNI hadir dalam RDP sementara Kasat tidak hadir karena melakukan kunjungan kerja ke Lampung. Komisi 1 DPR meminta ketidakharmonisan antara Panglima TNI dan Kasat dihentikan. Ingin penjelasan dari Saudara Jenderal TNI Andika dan penjelasan dari Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Ada apa terjadi disharmoni begini? Ketidakpatuhan. Sampai urusan anak Kasat pun gagal masuk akmil pun menjadi isu. Hanya ego-ego begitu saja. Kalian mau manggung jadi capres, jadi cawapres. Saya usul mendingan dihentikan semuanya. FND. Enggak ini serius, agar ini semua kita jangan menganggap isu ini isu sederhana. Saya mohon. Iya. Nanti kita buatkan. Isu aktual dibahas yang bersangkutan hadir di situ. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pun membatah keretakan hubungan dengan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Saya hanya menjalankan tugas pokok fungsi saya dan sesuai dengan peraturan perundangan. Manakala hal itu diterima berbeda ABC ya, itu terserah bagaimana yang menyikapi. Tapi saya tetap melakukan tugas pokok fungsi saya sesuai dengan peraturan perundangan. Tapi hubungan Bapak dengan Pak Dudung maksudnya baik-baik saja kan Pak? Atau memang ada hal-hal yang tidak sama mungkin tidak sependapat? Ya, dari saya tidak ada. Momen ketidak hadiran Kasat untuk menampingi Panglima TNI juga terlihat saat acara latihan bersama Super Garuda Shield antara TNI dan Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat di Kodiklat Angkatan Darat Batu Raja Sumatera Selatan. Jenderal Andika Perkasa hadir membuka acara didampingi Wak Kasat, Red Gen Agus Subianto. Sementara Kasat tak terlihat di acara Super Garuda Shield. Meski tak hadir di rangkaian acara Super Garuda Shield, dua hari berselang duduk sempat menerima kunjungan kehormatan Kasat Australia, Latjen Simon Stewart, Dimbabers Angkatan Darat. Dengan ikutan Kompas TV.